Fakta mengejutkan datang dari pengakuan salah seorang etnis rohinya bernama Muhammad Sulaiman berusia 28 tahun yang mengaku ditipu oleh agen Sulaiman mengungkapkan bahwa mereka telah berlayar selama 19 hari di lautan demi menuju ke Malaysia hingga akhirnya agen-agen yang membawa mereka meyakinkan mereka bahwa masuk ke Indonesia adalah pilihan yang lebih baik Sulaiman juga mengaku bahwa mereka membayar sejumlah uang yakni sekitar 40 hingga 60 juta rupiah untuk berangkat ke Malaysia Kita bukan masuk sini, mau masuk ke Malaysia kerja Oh, mau masuk ke Malaysia kerja? Bukan di sini You mau ke Malaysia? Ya, agen pun sudah tipu sama kita Dia juga mau masuk ke Malaysia, sana masuk baru bayar uang Berapa bayarnya? Itu manusia miah 15, 50 ribu Tapi ada orang lain-lain Ada kadang orang 15 ribu 15 ribu Ada orang 15 ribu ringgit Ada orang 20 ribu manusia miah uang Berdagangan manusia Kadang-kadang lain-lain kadang-lain Berdasarkan hal tersebut, pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Pada beberapa waktu lalu tentang adanya dugaan kuat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia, terutama ke Aceh terbukti Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi rohingnya yang semakin banyak Yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh Terdapat dugaan kuat Ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang Dalam arus pengungsian ini Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO Dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional Untuk menangani masalah ini Terima kasih Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO Terkait masuknya pengungsi rohingnya ini Serta pemerintah akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional Untuk menangani masalah pengungsi rohingnya di Indonesia Dari Aceh Timur, Selino Vita melaporkan untuk Puja TV Aceh